Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Amin Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita Pada hari ini hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 23 Demikian firman Tuhan Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita Demikian pembacaan firman Tuhan Demikian pembacaan firman Tuhan Hal yang sering kali diberitakan Berbicara tentang kasih berbicara tentang hal yang sering kali digemakan Hal yang sering kali didiskusikan Hal yang sering kali dibahas Ada banyak hal yang bisa kita jabarkan berkaitan dengan kasih Namun jika diperhadapkan dengan realita Mengapa masih begitu ada banyak perselisihan yang terjadi Mengapa masih begitu banyak amarah yang terjadi Mengapa begitu banyak perpecahan yang terjadi Ya memang karena menghidupi kasih tidak semudah memberitakannya Menghidupi kasih tidak semudah mendiskusikannya Menghidupi kasih tidak semudah menggemakannya Sekalipun bukan menjadi alasan pula untuk mengatakan Menghidupi kasih begitu sulit bahkan cenderung mustahil untuk dilakukan Tentunya ini adalah alasan bagi orang-orang yang tidak membuka hatinya Yang mengeraskan hatinya Sehingga tidak mau untuk menghidupi kasih di tengah-tengah kehidupannya Dan bagaimanapun juga jika kita gagal dalam menghidupi kasih Jika kita gagal dalam mengasihi sama Artinya kita pun sebenarnya gagal dalam taat kepada kehendak Allah Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan sendiri Sebenarnya kita telah diingatkan mengenai karakter Allah yang dipenuhi oleh kasih Kasih Allah yang nyata Kasih Allah yang tidak sekedar kata-kata Tetapi kasih Allah yang dibuktikan melalui tindakan nyata Kasih Allah yang penuh dengan pengorbanan Kasih Allah yang tulus Yang berdampak selalu membawa kebaikan kepada kita Orang-orang yang dikasihinya Allah telah membuktikan kasihnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Saya membaca sebuah cerita Kisah nyata yang terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2007 Seorang tentara yang bertugas di Iraq Yang melihat sebuah granat Yang dilemparkan dari sebuah bubungan atap Dengan menggunakan senapan mesin yang ada di kendaraan perangnya Ia berusaha untuk menyingkirkan granat itu Namun granat itu malah jatuh ke kendaraannya sendiri Ia sebenarnya masih punya waktu untuk melompat dan menyelamatkan diri Akan tetapi ia memilih untuk menghempaskan tubuhnya di atas granat itu Suatu tindakan yang rela berkorban yang dilakukannya Hanya untuk menyelamatkan nyawa keempat rekan tentaranya pada saat itu Sebuah tindakan pengorbanan diri yang sulit dijelaskan ini Menolong kita untuk memahami alasan Mengapa Alkitab menyatakan kepada kita Bahwa ada sejenis kasih yang dinyatakan secara luar biasa Dan itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita Itu sudah Tuhan lakukan untuk kita Demi keselamatan kita Melalui pengorbanan Yesus Kristus Anak tunggalnya Tuhan kita Karena itu pula melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini Kita pun diingatkan kembali agar percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita Agar percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Bapak Agar kita juga meneladani Kristus dalam hal mengasihi Sehingga kita pun dapat mengasihi sesama kita Sebagaimana yang telah diingatkannya dalam Matius 22 ayat 39 Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri Bapak ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jika kita berbicara tentang mengasihi sesama Tentu saja ini merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Perintah Tuhan suatu keharusan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita Tuhan mengingatkan kita agar kita saling mengasihi Mengasihi sesama seperti kita Mengasihi diri kita sendiri Mengasihi sesama bermakna Mengasihi tanpa pamrih Mengasihi dengan tulus Tanpa ada motivasi-motivasi tersembunyi Mengasihi bukan dengan pencitraan Mengasihi bukan karena berharap suatu waktu Apa yang kita lakukan akan dibalas oleh orang yang kita kasihi Jika demikian halnya terkadang seringkali Ketika orang tidak membalas apa yang baik yang kita lakukan Maka kita akan merasa menyesal telah melakukannya Maka kita akan merasa menyesal telah mengasihinya Kalau Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi dalam pengertian Bagaimana kita mengasihi dengan tulus Dengan ikhlas tanpa pamrih Dan kita akan mengingatkan kita untuk mengasihi dan mengasihi Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita Jika kita mengasihi segala sesuatu dengan tulus Maka apabila orang lain pada suatu waktu tidak membalas apa yang kita lakukan Maka tidak ada kata penyesalan Karena memang kasih yang kita nyatakan itu Menurut kebenaran firman Tuhan adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan Menelahdani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita mengasihi tanpa jemuh-jemuh Marilah kita melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita Marilah membuka hati kita untuk boleh mengasihi sesama Untuk boleh mengampuni Untuk boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita Karena memang Tuhan lah yang memampukan kita Untuk selalu mengasihi sesama Seperti kita mengasihi diri kita sendiri Sekalipun kita mungkin disakiti Tapi kita tetap belajar untuk mengampuni Sekalipun kita disakiti Tapi kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi mari belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan Sekalipun dunia berkata ini adalah suatu kelemahan Sekalipun dunia berkata ini adalah suatu kebodohan Tapi kita yang setia pada perintah Tuhan Itu yang seharusnya kita lakukan Sekali lagi sebagai orang-orang yang meneladani Kristus Di tengah-tengah kehidupan kita Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Dia yang sudah mengasihi kita Maka kita pun akan selalu dimampukannya Untuk mengikuti teladannya Yaitu saling mengasihi Sebagaimana perintahnya kepada kita Amin, kita berdoa Terima kasih Bapak di dalam surga Bapak yang kami puji dan sembah Bapak yang sudah mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Yang selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih Mengasihi Engkau dengan segeram hati jiwa dan pikiran kami Mengasihi sesama kami Seperti diri kami sendiri Tuhan biarlah kau membuka hati dan pikiran kami Sehingga kami dimampukan untuk menghidupi kasih di tengah-tengah kehidupan kami Melakukan yang terbaik Sama seperti yang sudah Tuhan lakukan untuk kami Sehingga dalam hal mengasihi dengan hidup di dalam kasih Hidup kami pun akan menjadi berkat bagi sesama kami Mampukan dan kuatkanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Hanya dalam kasih Kristus Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Terima kasih